Rabowo, Gibran Kompak di hari perdana kampanye, sama-sama tak ambil cuti Pilpres 2024. Masa kampanye pemilu 2024 telah resmi dimulai, selasa, tanggal 28 November tahun 2023 hari ini. Jalon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka memilih untuk tetap bekerja sebagai wali kota di Solo, Jawa Tengah. Gibran mengatakan masih ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Enggak, kampanye, ngantor biasa aja, ujar Gibran di kantornya, selasa, tanggal 28 November tahun 2023, dikutip dari tribunsolo.com. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan di antaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang akan segera memasuki semifinal dan final. Minggu ini kami fokuskan penyelesaian Solo Safari, Balai Kambang, sama persiapan semifinal, final Piala Dunia, tuturnya. Gibran juga mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mengajukan cuti untuk keperluan masa kampanye ini. Belum, mengajukan cuti, saya akan disolo dulu, jelasnya ada pun di masa kampanye ini calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran bakal saling berbagi tugas. Kubu Prabowo Gibran diketahui memulai kampanye di sekitar Jabodetabek. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani menuturkan, tim pemenangan membuka kampanye perdana dengan berbagi makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah serta pesantren. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga memberikan bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil secara serentak di seluruh Indonesia. Hari ini, kami akan mulai gerakan sosialisasi program makan siang gratis untuk anak sekolah dan bantuan gizi serentak untuk anak dan ibu hamil. Secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari nasional oleh TKN dan di daerah di masing-masing TKD, tim kampanye daerah, jelas rosan di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, tanggal 28 November tahun 2023. Gerakan serentak tim kampanye ini, kata Rosan, bisa menjadi gambaran manfaat bagi masyarakat jika kelak Prabowo Gibran terpilih. Dengan begitu, program makan siang dan susu gratis serta bantuan gizi ini bisa dijalankan. Mulai hari ini akan ada titik-titik yang diinisiasi oleh masing-masing daerah, di mana ada aktifasi makan siang gratis bagi-bagi susu dan juga bantuan gizi. Masyarakat akan mulai merasakan manfaat dari program tersebut dan memahami maksud Pak Prabowo dari program tersebut, tuturnya. Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI telah menetapkan masa kampanye terbuka ini selama 75 hari ke depan. Hari ini hingga 10 Februari 2024 nanti merupakan kampanye berupa kegiatan pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran alat peraga kampanye di publik. Nantinya juga bakal ada debat pasangan Capres dan Cawapres yang diketahui akan digelar sebanyak lima kali. Hal itu tertuang dalam keputusan KPU No. 1621 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Rabowo-Gibran Kompak di hari perdana kampanye, sama-sama tak ambil cuti Pilpres 2024. Masa kampanye pemilu 2024 telah resmi dimulai, selasa, tanggal 28 November tahun 2023 hari ini. Jalon Wakil Presiden No. 2, Gibran Raka Buming Raka memilih untuk tetap bekerja sebagai wali kota di Solo, Jawa Tengah. Gibran mengatakan masih ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Enggak, kampanye, ngantor biasa aja, ujar Gibran di kantornya, selasa, tanggal 28 November tahun 2023, dikutip dari TribunSolo.com. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan di antaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang akan segera memasuki semifinal dan final. Minggu ini kami fokuskan penyelesaian Solo Safari, Balai Kambang, sama persiapan semifinal, final Piala Dunia, tuturnya. Gibran juga mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mengajukan cuti untuk keperluan masa kampanye ini. Belum, mengajukan cuti, saya akan disolo dulu, jelasnya ada pun di masa kampanye ini calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran bakal saling berbagi tugas. Kubu Prabowo Gibran diketahui memulai kampanye di sekitar Jabodetabek. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani menuturkan, tim pemenangan membuka kampanye perdana dengan berbagi makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah serta pesantren. Tak hanya itu, Prabowo Gibran juga memberikan bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil secara serentak di seluruh Indonesia. Hari ini, kami akan mulai gerakan sosialisasi program makan siang gratis untuk anak sekolah dan bantuan gizi serentak untuk anak dan ibu hamil. Secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari nasional oleh TKN dan di daerah di masing-masing TKD, tim kampanye daerah, jelas rosan di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, tanggal 28 November tahun 2023. Gerakan serentak tim kampanye ini, kata Rosan, bisa menjadi gambaran manfaat bagi masyarakat jika kelak Prabowo Gibran terpilih. Dengan begitu, program makan siang dan susu gratis serta bantuan gizi ini bisa dijalankan. Mulai hari ini akan ada titik-titik yang diinisiasi oleh masing-masing daerah, di mana ada aktifasi makan siang gratis bagi-bagi susu dan juga bantuan gizi. Masyarakat akan mulai merasakan manfaat dari program tersebut dan memahami maksud Pak Prabowo dari program tersebut, tuturnya. Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI telah menetapkan masa kampanye terbuka ini selama 75 hari ke depan. Hari ini hingga 10 Februari 2024 nanti merupakan kampanye berupa kegiatan pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran alat peraga kampanye di publik. Nantinya juga bakal ada debat pasangan Capres dan Cawapres, yang diketahui akan digelar sebanyak lima kali. Hal itu tertuang dalam keputusan KPU No. 1621 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Rabowo-Gibran Kompak di hari perdana kampanye, sama-sama tak ambil cuti Pilpres 2024. Masa kampanye pemilu 2024 telah resmi dimulai, selasa, tanggal 28 November tahun 2023 hari ini. Jalon Wakil Presiden No. 2, Gibran Raka Buming Raka memilih untuk tetap bekerja sebagai wali kota di Solo, Jawa Tengah. Gibran mengatakan masih ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Tidak, kampanye. Ngantor biasa aja.